Pada saat guru itu sudah lolos, passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Selamat tahun baru 2022. Walaupun kita masih banyak tantangan ke depan, tapi saya optimis tahun ini transformasi pendidikan kita akan semakin positif. Untuk topik pertama, ini akan detailnya dibahas oleh mengenai guru honorer dan seleksi P3K, akan dibahas oleh Dirjen GTK, Mas Iwan. Tetapi sebelum itu mungkin saya memulai sedikit sebagai intronya. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya undang-undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K ini. Yang pertama, undang-undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada informasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Nah ini isu tiga ini. Nah ini akan dibahas sama Mas Iwan. Tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemendikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemendikbud Ristek bahwa ini adalah keputusan Panselnas di mana ada beberapa pihak. Posisi Kemendikbud Ristek kami ada di sisinya guru honore. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Kita ingin dia tidak harus tes lagi pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu pertama. Jadinya guru-guru honore di luar para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemendikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan sehingga perubahan permen PAN-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade. Kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua. Kami mengambil posisi yang sangat jelas juga kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi. Afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia. Sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer bahwa Kemdik Putri Stek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya jadinya sekali lagi saya mengulang undang-undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah undang-undang ASN dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa tadi yang saya sudah bilang kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu kita berikan kesempatan. Dan yang kedua yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi pada saat formasinya tiba-tiba keluar dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya itu adalah posisi Kemendik Putri Stek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah Bapak Ibu di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300 ribu guru di tahun 2021 guru honorer yang tadinya pendapatannya 400 ribu sebulan 500 ribu sebulan yang sengsara dengan gaji begitu kecil. Sekarang telah menjadi P3K 300 ribu kapan itu terakhir terjadi kita mungkin saya tidak Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi 300 ribu guru sekarang kesejahteraannya terjamin. Yang tadinya tidak jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru lindung guru honorer tetapi angka 300 ribu ini tidak kecil dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga dengan demikian dari saya mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan silahkan Mas Iwan.